Mengawali tahun ajaran 2023-2024, 25 siswa baru mengikuti prosesi mejaya-jaya di Taman Kanak-Kanak Alit Kirana dan Pasar. Prosesi ini bertujuan memohon keselamatan dan kesehatan selama mengikuti proses belajar-mengajar di TK Alit Kirana yang dipimpin oleh Jerumangku Pura Dalam. Prosesi mejaya-jaya diawali dengan persembahyangan bersama dan pemasangan topi koran oleh Ketua Yayasan Dharma Narada, Satria Narada, didampingi Ibu Agung Satria Narada. Pemakaian topi koran ini sebagai simbol anak-anak ini telah resmi menjadi siswa TK Alit Kirana. Dilanjutkan dengan pelepasan burung dan pemotongan tumpeng. Menurut Kepala Sekolah TK Alit Kirana Putu Hermawati, prosesi mejaya-jaya ini rutin digelar sebelum mengikuti proses belajar-mengajar agar siswa fokus dan tenang dalam belajar. Nantinya siswa akan dibagi menjadi tiga kelas yang dihasuh dan dibimbing oleh tujuh pendidik. Di TK Alit Kirana, siswa diperkenalkan dengan budaya Bali selain bermain untuk membentuk karakter siswa. Menurut orang tua siswa Ibu Kinara, dirinya memilih menyokolahkan anaknya di TK Alit Kirana karena guru dan pendidik yang dimiliki sangat ramah dan anaknya sendiri menginginkan sekolah di TK Alit Kirana meski rumahnya cukup jauh dari sekolah. Terima kasih. 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 Di prosesi menjaya-jaya, siswa baru ini akan mengikuti orientasi sekolah MPLS selama 2 minggu mulai besok.